kita akan ganti termostat ini permasalahannya terlalu kering jadi kuning ya untuk apa nih untuk nasinya cepat kuning alias kekeringan terlalu panas identifikasinya oke kita buka ini kita perlu pukandak 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 kita hanya cek dulu tidak ada pengungsinya sebenarnya tapi susah apakah ada pengungsinya di dalamnya tekan kita pastikan dulu untuk elemen atas dan bawah normal ini elemen atas jadi kita ngecek yang ada di sini kita lepaskan untuk bawahnya seperti ini kita lepaskan oke lepas nanti bolak-balik tidak masalah ini yang otomatis starting atau termostatnya kita cek elemen atasnya intinya dua ujung ini dua ujung kabel yang ke atas ini kita cek nanti kalau ada hubungan itu dia aman ini bergerak 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 terus elemen bawahnya berarti ujung satu dengan sini dengan yang ini dengan yang ini dia bergerak berarti elemen atas bawah tidak masalah atau seadanya teman-teman tidak punya ini ya alat ukurnya atau multitesternya teman-teman ngeceknya sangat sederhana jadi masih kita hubungkan kayak gini hubungkan untuk termostatnya terus teman-teman silahkan di ini tapi hati-hati jangan ada yang konslet kami kita buka kayak gini pastikan tidak ada yang konslet di belakangnya kita hidupkan kayak gini kita hidupkan beberapa saat biar elemennya nanti panas atau tidak ini gelnya ini dibuka dulu jadi ada nanti ada dua elemen elemen atas dan elemen bawah sini kita pegang kayak gini tapi belum ini belum hangat ini sudah hangat yang bagian atasnya berarti normal untuk atasnya ini bertujuan elemen atas supaya nanti wap akhirnya itu dia menjadi wap lagi dari dia sirkulasi tidak mengendap untuk bagian bawahnya ini juga sudah hangat berarti dari sini sudah diketahui bahwasanya elemennya normal berarti kemungkinan itu hanya di termostatnya kita lepas dulu jadi yang sering rusak itu kalau tidak termostat ya pemanas atasnya oke berarti kita ganti termostatnya kita ganti yang baru kita ganti yang 80 mana tadi oh sini 80 teman-teman jangan ganti yang 70 ini 85 ini tidak apa-apa oke karena ini soketnya kecil dan ini besar berarti kita butuh gerinda kita gerinda saja daripada kita yang mengganti soket kita gerinda nanti biar ini masuk kita bebas sampelnya yang kecil ini juga di gerinda ini pasnya kita ganti oh ini dikasih berapa ini juga 85 cuma ini mati sudah mati ya matinya itu harus dikasih panas jadi saya tidak punya alat untuk mengetahui panas tapi kalau gini masih terhubung cuma dia panasnya nanti tidak tidak memenuhi 80 gitu jadi kalau gini dia normal cuma dia ketika panasnya itu 80 dia tidak bisa memutus seharusnya 85 ini seandainya 85 berarti 85 50 derajat dia harus memutus sendiri tapi ini tidak oke kita akan gerinda terlebih dahulu untuk ini oke kita pasang kayak gini diatasnya karton kita kunci saja untuk sayapnya ini dengan tang kemudian 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 kita menangis untuk beri ketika memutus ketika 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 ya yang penting jangan bersinggungkan dan ini kalau sudah kita pasang dipastikan sana aman bersih itu masih ada fast lane nya kita tambah fast lane nanti kalau tanpa fast lane ini biasanya kurang maksimal kasih bagian tengahnya kurang maksimalnya nanti ketika suhunya berubah sangat drastis dan mati panas di infansi dia cepat sekali untuk trouble jadi teman teman untuk mengganti ini harus dikasih fast lane sebenarnya kita pasang dulu untuk kabelnya ini satu terus kita pasang bagian dalamnya tadi mana bautnya ini bautnya terima kasih terima kasih ya pastikan ini menempel bodi dengan kencang ini benar-benar kencang kalau sudah pastikan tidak ada yang meninggol dari bodi komponennya oke sudah ini kita pasang ini kita pasang begini ini perlu kita tali supaya nanti tidak menyentuh supaya nanti tidak menyentuh kita tali kita kasih isolatif saja isolasi ini ya kertas kertas yang penting tidak menempel ke bodi karena nanti ini panas kalau sudah kita pasang kabelnya sepadan lepas oke kita pasang bautnya terus bagian atas elemen bagian atas ini kenop bawah kenop bawah pasang pasang baut atas menutup atasnya maksudnya oke kita coba ke bawahnya normal tinggal nanti kasih tasnya sini oke kita coba tekan oke itu normal oke pekerjaan kali ini sudah selesai mudah-mudahan membantu bagi teman-teman yang lain yang memiliki permasalahan magiccom yang terlalu panas atau nasinya menjadi kuning kita bisa memperbaiki sendiri dengan biaya yang relatif murah jadi ini saya beli ini 9.000 mungkin di tempat lain mungkin harganya mungkin selisihnya antara 2.000-3.000 lah ya 10.000 gitu oke biaya yang cukup murah untuk memperbaiki daripada kita ganti baru oke kali ini cukup sekian dulu ya teman-teman ya mudah-mudahan membantu sedikit ilmu dari saya jangan lupa like dan subscribe dari video saya dan nantikan video-video selanjutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Selamat menikmati